Intro Halo selamat malam Kembali bertemu di perkuliahan Geodinamika Hari ini kita sudah masuk ke minggu ke 6 Kita lanjutkan untuk part yang kedua ini Kita akan jalan-jalan Untuk mengetahui dari kondisi lantai samudera Yuk kita mulai Nah kita akan Membahas ya Bagaimana ini adalah jalur adventure kita Atau jalur petualangan kita Dimana kita akan mulai dari Jepang Kemudian kita lanjut ke Pasifik ya Kemudian kita bergerak ke arah Iceland Dan terakhir kita akan Atau mengakhiri perjalanan kita ke California Ayo kita langsung mulai Yang pertama Tujuan kita adalah Palung Mariana Jadi Palung Mariana ini Posisinya dekat dengan Jepang Nah Kita akan membahas Palung ya Palung adalah Merupakan perpotongan dari Lantai Nah jadi Kedalamannya tuh bisa mencapai 7300 atau lebih dalam lagi Nah keterbentukannya Di lokasi dimana Merupakan bagian Yang menumbuk ya Merupakan daerah subduksi Di tektonik lempeng Yang menumbuk diantaranya Kemudian secara sejajar Dia terbentuk di busur kepulauan Atau rangkaian pegunungan Dari batas Atau tepi Atau batas dari benua Dan biasanya dia akan berasosiasi Dengan Dan ditemukan di zona subduksi Nah Kalau kita membahas di Palung Mariana Ini merupakan Area Ter Dalam yang ada di bumi Dengan kedalaman Kurang lebih sebesar 11.000 meter Atau 11 kilometer Nah merupakan Hasil bentukan dari subduksi Antara Samudera dengan samudera Dimana Satu lempeng Bagian dari litosfer ini Akan Saling menunjam Ya Ke bagian bawah Nah lokasinya Di samudera Pasifik Di bagian timur Dari Kepulauan Mariana Nah posisinya adalah 11 derajat ya 11 derajat 21 lintang utara Dan 142,12 142 menit 12 detik Dari 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 Bujur timur Dari Dekat dengan Jepang Nah ini ya Kalau seandainya Gunung tertinggi di dunia Ditaruh di Palung Mariana Maka otomatis Tingginya itu Nggak sampai ke Atas Atau Nggak sampai menembus Dari permukaan Kenapa? Karena di Challenger Deep Challenger Deep sendiri Challenger Deep Ini kita dapatkan Kedalamannya sebesar 11.035 meter Sedangkan Ketinggian dari Gunung Everest Itu hanya 8.848 meter Artinya pasti dia akan Tenggelam Kalau ditaruh di Palung Mariana Nah ini ada beberapa Makhluk hidup ya Yang tinggal di Palung Mariana Ini adalah Ubur-ubur Yang memiliki Pendar ya Untuk bisa menyala Di kegelapan Kemudian ada Ikan Bola Karena bentuknya Seperti bola Tapi Ini ya Dia bisa menyala Dalam gelap Nah ini kalau kalian Pernah nonton Spongebob Ya ini Ya Waktu dia Di episode Rock Bottom Ini salah satu yang ada Di Rock Bottom Kemudian ini ada Ikan Naga ya Menakutkan Karena memang Bentukannya aneh-aneh Oke Yang selanjutnya Kita akan Menuju ke Busur Mariana Bonin Izu Yang ada di Pacific Ocean Nah ini adalah Busur dari Mariana Bonin Izu Dimana Ini merupakan Tiga pulau ya Yang menjadi Busur Yang ada di Samudera Pasifik Nah ini Lokasinya Yang merupakan Busur Kepulauan Vulkanik Yang jaraknya Adalah 2.800 km Arah selatan Dari Tokyo 1.100 km Panjangnya Dengan lebar Antara 300-400 km Nah terdiri dari Pulau Izu Pulau Bonin Dan pulau Mariana Yang merupakan Tipe Batas Dari Lempeng Convergence Nah Kemudian Kerak Ini Hancur Dan Ter Ini ya Terbentuk Kembali Menjadi Bagian Dalam Bumi Sebagai Salah Satu Plate Yang menunjam Di antaranya Atau yang kita kenal Sebagai Zona Subduksi Nah terbentuk Akibat dari Subduksi Antara Lempeng Pasifik Bagian Barat Oke Selanjutnya Kita menuju Eropa Yaitu Negara Islandia Apa yang menarik Di Islandia Jadi Kalau kita bisa Lihat Islandia ini Berada Di Lempeng Divergent Dimana Kita tahu Pematang Tengah Atlantik Ini Membelah Dari Iceland Itu sendiri Dimana Lempeng Amerika Utara Bergerak Ke arah Barat Sedangkan Lempeng Eurasianya Bergerak Ke arah Timur Iceland Secara Lambat Dia akan Terbelah Menjadi Dua Tapi Jangan Bayangkan Dalam Waktu Dekat Tetap Ini Hitungannya Waktunya Waktu Geologi Hasilnya Di Batas Divergent Terdapat Dua Kerak Yang Terbentuk Sebagai Dua Atau Lebih Lempeng Yang Bergerak Satu Atau Bergerak Menjauh Satu Satu Sama Lain Ini Contoh Untuk Yang Pematang Tengah Samudera Kita Dapatkan Pematang Tengah Samudera Merupakan Gunung Di bawah Laut Atau Rangkaian Gunung Bawah Laut Yang Terbentuk Akibat Dari Tektonik Lempeng Lantai Samudera Mekar Pemekaran Lantai Samudera Ini Terjadi Sepanjang Proses Dimana Proses Ini Merupakan Lantai Samudera Yang Bertambah Luas Ketika Dua Lempeng Saling Berjauhan Nah Pematang Tengah Atlantik Ini Termasuk Di dalamnya Ada Lembah Yang Dalam Dan Berjalan Sepanjang Dengan Yang kita Sebut Sebagai Aksis Dari Pematang Sepanjang Dekat Dengan Panjang Nah Ini Adalah Pematang Tengah Samudera Pematang Tengah Atlantik Kurang Lebih Panjang Panjang Adalah 65.000 Nah Itu Di Antara 22 Sampai 23 Derajat Lintang Utara Sampai 44 Menit 30 Detik Sampai 46 Menit 20 Detik Bujur Barat Nah Terbentuk Akibat Dari Pergerakan Lempeng Tektonik Bulu Nah Ini Bagaimana Pematang Menjadi Pemain Penting Dalam Pemekaran Panggea Nah Berikut Adalah Video Untuk Mid-Atlantic Ridge Halo Dan Selamat Di Dokumentari Dalam 5 Minutes Kita Bagaimana Bagaimana Mid-Atlantic Ridge Mid-Atlantic Formed Where It Was Created And Why And How The Mid-Atlantic Ridge Begins in the center of Iceland and continues down the Pacific Ocean. It then stretches down between Africa and South America. The Mid-Atlantic Ridge separates the Eurasian tectonic plate and the North American tectonic plate and the North American tectonic plate. Tectonic plates are simply irregular slabs of rocks which are generally made out of oceanic and continental crust. The ridge is around 80 to 120 kilometers apart and has a depth of 1 to 3 kilometers. In fact, the Mid-Atlantic ridge's height is so elevated that it rises above the sea of Azores. Itulah penjelasan bagaimana Pematang Tengah Atlantik terbentuk. Tengah 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 gunungan Kasked, di mana pegunungan ini memiliki panjang kurang lebih 1100 km terbentuk karena adanya subduksi sepanjang zona subduksi Kaskedia nah merupakan seri dari pegunungan vulkanik yang ada di Amerika meliputi dari bagian barat daya dari British Columbia, kemudian menerus ke Washington, kemudian dari Oregon 2 atau Oregon ke California bagian utara, di mana Kasked Volcano ini dari awal di utara ada North America, British Columbia, Washington Oregon, dan Northern California nah ini untuk Kasked atau rangkaian pegunungan Kasked, dimulai dari ini ya, ada Mount Baker, ada Glacier Peak ada Mount Rainer, St. Helens Adam, Hood Jefferson, dan beberapa pegunungan lainnya yang terakhir adalah di Lessen Peak nah Kasked Volcano ini merupakan busur vulkanik dimana busur vulkanik merupakan rantai dari pegunungan vulkanik yang berada di sebuah busur terdapat dua tipe yang pertama adalah busur samudera yang terbentuk ketika kerak samudera menunjam dari kerak samudera dan ada juga yang kita sebut sebagai busur benua dimana busur atau kerak samudera menumbuk dari benua dan akan membuat yang kita sebut sebagai busur yang membentuk sebagai rangkaian atau sabuk pegunungan nah ini ada sebuah video bagaimana kondisi dari San Andreas A fault is a fracture in the earth's crust characterized by an uneven crack that may run for many kilometers the two sides of the fault line are actually two gigantic moving sections or plates of the earth's crust the crack in the earth is created because one plate is moving relative to the other when the plates move past each other the relative motion is horizontal and we have a strike slip fall the San Andreas fault for example is a strike slip fall when the plates press toward each other large blocks of rock may be lifted up producing thrust faults when plates move away from each other rocks may be lowered producing down drop faults the amount of vertical displacement is called the faults throw faults vary in throw from a few meters to hundreds of meters movement of the earth's great plates is usually slow and steady causing gradual changes along fault line sometimes the rock along a fault locks and stress builds up earthquakes occur when the rocks break apart and stress is suddenly released the plates can display several meters in an instant creating a violent wrenching of the earth's crust toppling man-made structures and triggering landslides and mud flow oke jadi sesar San Andreas ini berada di negara bagian California dan merupakan sesar jaser terpanjang di dunia dengan panjangnya meliputi 800 mil dan merupakan sebagai batas tektonik antara lempeng pasifik dengan lempeng Atlantik Utara terletak di 35 menit atau ya 35 derajat 7 menit ya lintang utara dan 119 derajat 39 menit bujur barat dan tipe sesarnya adalah tadi ya sebagai bidang batas dari sesat transform nah transform fault bener atau bidang batas sesat transform ini merupakan dua lempeng yang saling sliding atau bergerak secara horizontal satu sama lain biasanya muncul di lantai samudera tetapi beberapa juga muncul di daratan contohnya adalah di California oke mungkin untuk minggu ke-6 ini dicukupkan nanti kita akan bahas di pertemuan untuk yang minggu ke-7 secara sinkronus kalau hasilnya ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar dari youtube channel ini sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf walau flik ila akmometarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati